Kue jahe berbagai bentuk seperti rumah salju, boneka Santa Claus, dan pohon natal yang lucu ini. Sengaja dibuat salah satu warga rungkut Surabaya untuk perayaan natal. Pesanan kue jahe bisa meningkat hingga dua kali lipat dari hari biasanya. Kue jahe saat perayaan natal menjadi salah satu kue favorit yang wajib ada. Selain enak, bentuknya juga lucu sehingga sangat disukai semua kalangan terutama anak-anak. Untuk membuat kue jahe tidak terlalu sulit. Bahan dan proses pembuatan roti jahe ini sama seperti membuat kek pada umumnya. Pertama, siapkan bahan seperti bubuk jahe, bubuk kayu manis, gula, tepung terigu, permen, dan krim lembut. Semua adonan diaduk hingga mengembang dan kemudian dibentuk dengan cetakan khusus. Selanjutnya dipanggang dalam oven hingga matang. Untuk membuat roti santai ini dibutuhkan ketelatenan dan kreativitas. Saya pesan lima bis untuk dibagikan ke gereja-gereja demi perayaan natal, perayaan natal di rumah saya, dan tempat orang tua. Kalau mau ke natal, namanya satu bulan sebelum kita order udah masuk. Jadi anak-anak bikin orderan itu sambil meng-create nanti apa yang mau dikasih ke customer itu, style-nya kayak apa. Roti jahe berbentuk rumah natal ini dijual mulai 500 ribu hingga 2 juta rupiah, tergantung dari tingkat kesulitan membuatnya. Biasanya roti jahe ini selain untuk perayaan natal di rumah, juga diberikan ke gereja-gereja untuk hiasan natal. Terima kasih. Terima kasih.